Untuk ngerayain dan kemerdekaan Indonesia, biasanya bakal ada tradisi lomba. Penasaran gak sih, gimana ya awal mula lomba jadi perayaan kemerdekaan Indonesia? Menurut sejarah Wanjaja Rizal, tradisi lomba itu bermula pada tahun 1250 saat perayaan kemerdekaan Indonesia yang kelima. Nah ternyata masyarakat pada tahun itu ambusias banget nih dengan adanya perlombaan. Jadinya sampai sekarang dia jadi tradisi dan lombanya juga makin beragam. Kira-kira lomba perayaan 17 Agustus itu ada maknanya gak ya? Ternyata lomba-lomba perayaan 17 Agustus itu ada maknanya lho. Pertama, makanan kerupuk. Makna dari lomba ini yaitu untuk memenangkan lomba ini kuncinya itu kesabaran dan ketenangan mengamati target dan berhasil saat menuntem yang tepat. Kedua, tarik tambang. Makna dari lomba ini adalah kelompok yang mampu mundur dengan kekuatan adalah pemenang. Yang artinya, kemerdekaan atau keberhasilan cuma bisa diperoleh dengan sikap merendah dan memenuhkan ego diri sebuah tenaga. Yang ketiga, bangap karung. Lomba ini mempunyai makna yaitu untuk mencapai kursusan harus fokus dalam lempatan-lempatan capaian atau pekerjaan. Semakin besar lempatan yang dihutain dengan seimbang, makin cepat kita mencapai kemerdekaan. Nah jadi gimana? Kalau kalian punya lomba favorit gak nih? Bukan sekedar kata yang mudah suka data. Terima kasih.